Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Asantina Jiyah dari Banyumas, izin bertanya, apakah masih sah puasa Ramadan seseorang apabila lupa tidak niat di malam harinya, karena tidak terawih lalu tidak niat bersama-sama, paginya juga tidak sahur, mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjawab pertanyaan dari adik Asantina Jiyah dari Banyumas, tentang seseorang yang saat bulan puasa di malam hari tidak melaksanakan niat bersama-sama, karena tidak terawih sehingga tidak niat bersama-sama, namun dia melaksanakan sahur, bangun malam untuk makan sahur, apakah puasanya sah? Jawabannya bahwa niat adalah rukun puasa, niat harus dilaksanakan di malam hari, setiap malam di malam-malam bulan puasa. Niat harus terpenuhi minimal dua hal, satu niatnya harus jazimah, niatun jazimah, harus mantap, tidak ragu-ragu, besok kalau jatuh satu Ramadan saya puasa, kalau enggak berarti enggak, tidak harus mantap, niatun jazimah. Kedua harus muayyinah, harus spesifik, karena fardu Ramadan maka kewajiban Ramadan harus disebutkan dalam niat. Jadi niat yang minimal setiap malam Ramadan adalah, saya niat melaksanakan puasa wajib Ramadan. Tentu yang lebih sempurna adalah sebagaimana diterangkan di banyak kitab, yaitu dengan menggerakkan dalam hati, kata-kata, nawaitu sawmaghadin an adai fardi syahri Ramadani hadhi sanati lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan puasa esok hari sebagai bentuk adak, kewajiban yang sekarang, kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah ta'ala. Ini adalah niat yang paling sempurna. Yang minimal adalah niat melaksanakan puasa esok hari kewajiban Ramadan. Ini yang minimal. Namun yang perlu diperhatikan bahwa niat tidak harus diucapkan. Niat tidak harus diucapkan. Niat cukup di dalam hati. Niat cukup di dalam hati. Tentu yang lebih sempurna adalah diucapkan. Dan tidak ada keharusan harus bersama-sama. Bisa dengan sendiri. Sekali lagi, minimal adalah di dalam hati. Kemudian apakah niat itu ada hubungannya dengan sahur? Apakah sahur sudah melambangkan niat? Tentu tidak. Sahur adalah makan di waktu sahur, di waktu sahar. Sebagai sebuah kesunahan orang yang ingin menjalankan puasa. Tapi, tentu jika ditanya bahwa biasanya, umumnya, orang yang sahur itu, jika ditanya bahwa saya makan sahur, tentu jika ditanya kamu besok puasa. Tentu iya. Puasa Ramadan? Iya. Maka, sekali lagi, yang penting di dalam hati orang itu, di malam hari, ada niat di dalam hatinya bahwa besok menjalankan puasa wajib Ramadan. Yang penting sekali lagi, di hati dan dilaksanakan atau terjadi sebelum fajar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Ad-Dara Qudni. Nabi bersabda, Malam yubayitis siyam qabla al-fajri falasiyamalah. Siapa yang tidak memalamkan puasanya sebelum fajar, artinya tidak menjatuhkan niat puasa sebelum fajar, maka falasiyamalah, maka puasanya tidak sah. Ini ketentuan dalam puasa wajib. Harus ada tab'yi tunniyah, menjatuhkan niat di malam hari. Harus jatuh sebelum fajar. Dari mulai hurubu syamsi, tenggelamnya matahari, waktu maghrib, itulah malam tiba, disitulah waktu niat bisa dijatuhkan, dan batas akhirnya adalah qabla al-fajri. Siapa yang tidak menjatuhkan niat puasa di malam hari, sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Intinya, jika telah ada di dalam hati kita, di waktu malam bulan Ramadan, sebelum tiba fajar, ada di dalam hati kita kehendak untuk melaksanakan puasa wajib. Ramadan, meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak bersama-sama, maka niatnya sah, dan bisa mengesahkan puasa Ramadan kita di hari tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.